Penggunaan bahan kimia yang berlebihan yang dilakukan oleh petani secara tidak langsung akan merusak struktur tanah. Oleh karena itu sudah selayaknya jika kemudian banyak kampanye penggunaan pesticida dari bahan alami oleh petani. Seperti yang dilakukan oleh laboratorium pengamatan hama dan penyakit tumbuhan wilayah pati dengan memproduksi pesticida dari bahan alami. Membas mi hama tidak selalu harus menggunakan pesticida kimia namun juga bisa memanfaatkan bahan alami seperti kentang. Dengan memproses kentang menjadi pesticida maka akan lebih ramah lingkungan. Pesticida alami ini pun sudah mulai dimanfaatkan oleh beberapa kelompok tani. Penggunaan pesticida dan pupuk alami tidak meninggalkan residu pada hasil pertanian seperti padi. Melalui proses yang sederhana, pesticida berbahan dasar kentang ini bisa menghasilkan semacam mikroba yang efektif membunuh berbagai macam hama dan bakteri pertanian. Dalam rangka pengendalian OPT, khususnya adalah kendawan dan bakteri. Sedangkan kalau kentang ini arahnya adalah untuk pengambilan pakan berupa dari karbohidrat yang terbanyak itu kentang. Dan mudah didapat walaupun harganya agak lumayan, tapi yang paling praktis adalah kentang selama ini kami gunakan. Pengembangan dan penggunaan pesticida alami tentu sangat signifikan dengan biaya yang dikeluarkan dan hasilnya. Selain lebih murah, pesticida alami juga tidak kalah dengan pesticida kimia.